Hai cara mudah menghidupkan lampu menggunakan sentuhan tangan seperti di video ini kayak penasaran yuk simak bareng-bareng videonya berikut ini Halo YouTube di video ini saya saya akan simulasikan wiring dari smart touch switch dengan satu input dan dua buah output video ini adalah tulisan dari video yang sebelumnya mengenai wedding smart touch switch untuk simulasikan ini saya membutuhkan dua beban lampu dengan satu lampunya 5 watt dan dudukan lampu sebagai dudukan smart touch switch-nya agar duduk dengan benar serta membutuhkan mcb sebagai pengaman tegangan sebagai pengaman dan juga sebagai sumber input yang masuk ke smart touch switch hidup inputnya ada dua berupa dua bolak-bolam Oke untuk mesin masukkan ini sebelumnya kita harus buka dulu covernya sesuai dari petunjuk dari smart gridnya Oke kita buka menggunakan menggunakan obeng dengan cara mencungkil di titiknya kita coba kita buka sampai terdengar suara klik kita coba Oke seperti itu sudah berbunyi dan seperti ini satu covernya dan satu touchnya Oke kita simpan dulu covernya dan coba kita simulasikan wiringnya pertama kita simulasikan input dengan kabel merah sebagai input fasa nya fasa langsung masuk ke mcb lalu kita sambungkan kabel warna merah sebagai input ke simbol L yang ada di smart touch switch untuk tidak salah menyambungkan ke simbol L1 atau L2 atau L3 sambungkan ke L1 satu saja lalu kita kencangkan pastikan kencangkan dengan menggunakan obeng plus agar kencangan maksimal setelah itu kita pastikan inputnya berupa fasa kita cek menekan test pen dan hidup ini adalah fasa kita sambungkan ke mcb dan lalu kita kencangkan jangan secukupnya wiring selanjutnya yaitu ke output Nah setelah satu output sudah terpasang yaitu selanjutnya menghubungkan satu output selanjutnya ke beban menggunakan kabel warna merah dan yuk kita simak baik-baik videonya Nah langkah selanjutnya yaitu memasang covernya pada smart touch switch agar terlihat lebih rapih nah terlihat pada video nah jadi seperti ini oke step selanjutnya yaitu menyambungkan kabel netral pada dua buah beban kabel netral ini disambungkan pada satu sumber netral dan menggunakan kabel biru sesuai pada gambar oke terlihat pada gambar kita masukkan dan kita kencangkan oke kencangkan secukupnya dan pastikan tidak kendor nah setelah satu output sudah terpasang netral selanjutnya kita pasangkan netral selanjutnya pada output lampu sesuai dengan gambar kita kencangkan menggunakan obeng kencangkan secukupnya dan pastikan tidak kendor lalu keduanya kita chamber dalam satu MCB kita kencangkan MCB nya dan pastikan tidak kendor oke sudah terpasang semua lalu kita pastikan untuk wiringnya sudah benar dan cek kembali baut-baut sudah kencang oke lalu untuk wiringnya hanya seperti ini untuk netral disini kita paralel dengan satu menggunakan MCB oke wiring sudah benar dan kita coba naikkan kita langsung saja simulasikan mengenai smart touch switch selanjutnya dengan cara menyentuh untuk menghidupkan dan untuk mematikan kita sentuh yang kedua kita coba lagi sentuh untuk menghidupkan dan sentuh untuk mematikan sentuh lagi untuk menghidupkan dan sentuh lagi untuk mematikan jadi untuk saklar ini tidak perlu ditekan seperti saklar biasa kita hanya cukup menyentuhnya lampu akan hidup dengan catatan kita menyentuh dengan menggunakan kulit dan pastikan kulit tidak basah kita coba lagi sentuh untuk hidup dan sentuh untuk mati oke saklar ini secara prinsip dasar sih sama seperti saklar biasa untuk mematikan dan menghidupkan lampu bukan hanya lampu perhatian lain pun bisa oke cukup sekian review mengenai smart switch nya jika ada yang bertanya mengenai wiring ini teman-teman bisa bertanya di kolom komentar baik terima kasih dari saya terima kasih yo selamat menikmati